Intro Bertempat di Aula Universitas Udayana, lebih dari 100 alumni unut hadir untuk merayakan hari ulang tahun ke-42 Ikatan Alumni Udayana atau Ikayana Minggu 5 Februari 2017. Acara dimeriahkan dengan berbagai hiburan yang dipersembahkan para anggota Ikayana sendiri. Berdiri sejak tahun 1975, Ikayana dibentuk dengan maksud untuk menyatukan para lulusan Universitas Udayana untuk bisa berkiprah dan memberikan kontribusi positif pada alma maternya dan masyarakat Bali. Tak hanya memberikan pelatihan maupun seminar, alumni unut yang berasal dari berbagai profesi ini juga kerap turun langsung membantu masyarakat. Seperti membantu korban bencana di Buleleng dan Bangli, serta pembangunan pura di Timor Leste yang dilakukan anggota Ikayana yang menetap di luar negeri. Memperingati HUD ke-42, diharapkan ke depan Ikayana terus berkontribusi tak hanya kepada alma maternya, namun juga lingkungan dan masyarakat Bali. Saya kira dimana-manapun alumni akan memberikan kontribusi yang besar, tidak saja kepada alma maternya, lebih pada universitasnya sendiri, tetapi juga para alumni ini akan berkontribusi besar kepada masyarakat. Bagaimana Ikayana ini dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama para alumni. Nah, kami dari Ikayana ini banyak sekali kegiatan yang sudah kami inginkan, baik itu kegiatan sosial, dan juga kegiatan terkait dengan pengembangan pendidikan. Dalam kesempatan ini, pengurus Ikayana menyerahkan penghargaan kepada 10 anggota Ikayana yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang, seperti pertanian, usaha elektronik, dan kuliner. Dari Denpasar, Muhammad Muhyiddin, MSI Media, melaporkan.